Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebutkan pentingnya upaya pencegahan korupsi di kota Tanjung Pinang tersebut bisa dilakukan dengan tujuh cara pencegahan. Hal tersebut disampaikan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah 1 KPK RI, Maruli Tua, meminta kepada wali kota Tanjung Pinang agar memperhatikan monitornya agar jangan sampai terjadi korupsi di Pemko Tanjung Pinang. Kedua meminta kepada jajaran OPD agar saling mengingatkan, mulai dari potensi korupsi di sektor politik yang berdampak pada birokrasi. Waktu itu, Maruli menyampaikan hal tersebut bisa dilakukan dengan tujuh area pencegahan. Pertama, pencegahan penganggaran. Kedua, pengadaan barang dan jasa. Ketiga, layanan perizinan terpadu satu pintu. Keempat, perkuat aparat pengawasan intern pemerintah. Inspektorat menjaga korupsi terkait manajemen ASN khususnya jual-beli jabatan. Manajemen aset daerah dan menjaga korupsi di sektor pajak neriman daerah. Wali kota mohon atensi monitornya agar jangan sampai terjadi korupsi di Pemko Tanjung Pinang. Jadi ini sudah terus berulang di beberapa daerah. Kami berharap di Pemko Tanjung Pinang itu tidak terjadi. Nah, lalu yang kedua kami sampaikan juga kepada jajaran OPD-nya, Sekdak Palak Palau PD mohon. Jadi karena sudah menguasai aturan, mekanisme, dan berbagai hal agar saling mengingatkan supaya mulai dari potensi korupsi di sektor politik yang berdampak pada birokrasi sampai yang sehari-hari atau yang klasik seperti potong-memotong anggaran dan lain-lain itu dihindari, dicegah semaksimal mungkin. Maruli Tua mengatakan untuk masyarakat jangan ragu melaporkan dugaan atau potensi kepada KPK atau pihak lain dan meminta KPK harus terus bekerjasama dalam memberantasi korupsi dan aparat harus kompak agar tahun ini ada hasil yang berarti. Terakhir untuk sektor pajak daerah, pihaknya optimis. bisa dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lebih mensejahterakan ASN agar menekan potensi korupsi.